Faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan seseorang? Dan dari sekian banyak faktor, yang mana yang paling berkontribusi kepada kesuksesan mereka? Makanya, di dalam episode yang dibacain kali ini, kita akan ngulik buku GRID dari Angela Duckworth. TED Talknya Angela Duckworth sudah ditonton lebih dari 8 juta kali di YouTube. Dan buku ini juga masuk dalam New York Times Best Seller. Ini bikin gue penasaran untuk mengulik lebih dalam. Dan ternyata, teman-teman, jawabannya ada di kata GRID. Apa itu GRID? Gue juga menambahkan ada 3 buku lagi di sini, yang secara nggak langsung ternyata berhubungan, teman-teman, sama isi buku ini. Kita akan ulik bersama dalam 6, 7, 8, go! Sebelum mulai, gue pengen shout-out dulu ke Traveloka Paylator. Paylator adalah sebuah fitur yang memudahkan teman-teman untuk mengatur keuangan bulanan, teman-teman, dan bisa dipakai untuk mengambil cicilan tanpa biaya yang nggak perlu. Jujur, guna banget dipakai di saat teman-teman butuh kebutuhan yang mendesak. Thank you, Traveloka Paylator sudah men-support video ini. Kita kembali lagi sekarang ke GRID. Yang gue sangat suka dari buku ini adalah Angela seorang psikolog bertahun-tahun pengalamannya. At the same time, dia juga adalah seorang profesional. Dia pernah berkarya di McKinsey, salah satu perusahaan consulting terbesar di dunia yang melayani perusahaan-perusahaan Fortune 100. Ada kombinasi antara pengalaman nyata dalam hidup dan riset yang cukup. Riset utama Angela mencoba untuk mencari hubungan antara sales yang jago banget di lapangan, para peserta spelling bee atau lombah mengeja di Amerika yang akhirnya bisa jadi juara, kemudian mahasiswa-mahasiswa sekolah Ivy League seperti Harvard dan Stanford, dan mereka-mereka yang lulusan military service seperti Special Forces di Amerika. Dari ratusan sales yang dia pantau, ternyata dalam waktu 6 bulan 55% akhirnya bubar, akhirnya menyerah. Yang bikin 45%nya beda dan 45% yang bertahan, GRID. Ternyata dari risetnya dia menemukan bahwa ada hubungan antara orang yang punya kemampuan bahasa yang baik dengan performance mereka di kompetisi spelling bee. Tapi yang lebih berhubungan lagi sama performance adalah GRID. Dalam riset mahasiswa-mahasiswa Ivy League, dia menemukan bahwa justru ada korelasi yang terbalik antara semakin tinggi nilai SAT, SAT itu seperti SMB PTN mereka, semakin tinggi nilainya justru GRID-nya malah agak turun. Dan setelah dititik lebih lanjut, mahasiswa-mahasiswa yang bisa menyelesaikan studinya dengan baik adalah mereka yang punya GRID yang baik sekali. Dan terakhir dalam kasus Special Forces atau anggota militer mereka yang paling ketat masuknya, dia juga menemukan dalam satu batch ada sekitar 1.218 yang masuk, ada 70-an yang akhirnya drop out. Nah, dia menemukan faktor yang paling menentukan orang akan bertahan apa enggak dalam melewati proses pelatihan itu yang super luar biasa capeknya adalah GRID. Kita akan gali bersama, teman-teman. GRID itu intinya adalah dia menemukan bahwa talenta saja enggak cukup untuk membawa orang menuju kepada performance yang baik. Ternyata orang yang punya IQ-nya tinggi aja enggak cukup. Ternyata orang yang secara lahir sudah punya potensi misalnya jago ngitung, jago musik, itu enggak menentukan bahwa setelah 10 tahun karir mereka akan lebih bersinar daripada mereka yang talentanya biasa-biasa aja, tapi punya GRID yang tinggi. Justru yang punya GRID yang tinggi ini punya potensi untuk bisa mengalahkan mereka yang talentanya tinggi, tapi GRID-nya biasa-biasa aja. Disinilah Angela membuat sebuah rumus sukses yang menurut gue kita semua patut catat dan patut tiru. Talent dikali dengan effort sama dengan skill. Skill dikali dengan effort sama dengan achievement. Artinya apa, teman-teman? Effort itu dinilai ganda. Effort itu punya nilai 2 kali lipat dibandingkan dengan talenta, dibandingkan dengan skill. Itulah yang membedakan antara mereka yang dalam jangka panjang sukses daripada mereka yang kelihatannya di awal bertalenta banget tapi setelah ditarik panjang ternyata biasa-biasa aja. Mungkin quote dari Dan Chambliss ini lebih mewakili. Superlative performance is actually a collection of small skills or activities which have been carefully drilled into habits. There is nothing extraordinary, only consistency done correctly. Angela sebagai seorang saintis, nggak mau berhenti di situ aja dong pastinya. Dia pengen gali lebih dalam lagi dan akhirnya dia menemukan sebuah riset di tahun 1940 oleh Harvard namanya The Threadmill Test, di mana ada sekitar 130 orang yang dihadirkan di sebuah ruangan. Di situ ada Threadmill, Threadmill-nya dibikin incline, miring banget. Kemudian speed-nya dibikin cepat dan mereka harus berlari bertahan selama 5 menit. Ternyata nggak semuanya bisa bertahan 5 menit. Banyak yang gugur, teman-teman, bahkan baru 1-2 menit pun. Riset ini pun akhirnya dipanjangin lagi. Anak-anak mahasiswa ini kemudian diikutin sampai mereka umur 60 tahun. Ternyata, teman-teman, mereka yang waktu Threadmill Test itu mau berusaha lebih, mau bertahan sampai menit kelima, di umur 60-annya mereka cenderung lebih sukses. Benar, mereka yang fisiknya mungkin lebih baik, mereka yang mungkin secara genetik lebih bagus bangun otot ya, betul, itu berkontribusi kepada daya tahan mereka. Tapi, teman-teman, kalau baseline-nya itu disamakan, ternyata ini mengkonfirmasi formula suksesnya Angela tadi. effort bernilai 2 kali lipat dibandingkan kondisi badan mereka pada waktu itu. Mungkin ini juga salah satu jawaban kenapa ada datanya, 40% dari orang-orang yang beli treadmill, lalu taruh di rumah, mereka itu olahraganya jauh lebih rendah daripada yang tadinya mereka pengen. Ini mengkonfirmasi lagi, teman-teman, bahwa sukses itu 80% adalah showing up. Kalau lu adalah seorang penulis, 80% dari sukses lu adalah duduk setiap hari di depan laptop memulai kalimat pertama. Kalau lu adalah seorang pengusaha, 80% dari sukses lu adalah ngantor, hadepin dulu apapun masalah yang hadir. Ini yang dimaksud dengan grid. Udah mulai nangkep ya, teman-teman ya? Nah, mungkin di sini teman-teman langsung pengen ngukur. Ada skalanya loh teman-teman, ada cara buat ngitungnya apakah gua memang punya angka grid yang tinggi atau gua punya angka grid yang rendah. Teman-teman, dalam 10 detik berikutnya kita akan tampilkan 10 pertanyaan. Teman-teman coba screenshot, jawab, nanti kita akan hitung skornya. Skor itu akan menentukan seberapa besar grid, teman-teman. Kita mulai ya. Udah, dapet angkanya. Kalau belum, beneran deh. Lu nggak mau ketinggalan, nanti lu malah nggak paham. Mendingan balik kerjain dulu. Sekarang kita buka. Maksud dari angka-angka itu apa sih, teman-teman? Cara ngitungnya adalah setelah lu totalin semua, itu kan ada 10 pertanyaan ya. Angka-angka itu kalian bagi dengan 10, dapetlah skornya. Nah, skornya ini gua akan tampilkan di sebelah sini, teman-teman. Kalau lu dapet skor misalnya 4.1, itu artinya lu lebih baik daripada 70% populasi orang-orang di dunia. Kalau lu dapet skor 4.5, artinya lu lebih baik daripada 90% orang-orang di dunia dalam hal grid tadi. Nah, tapi teman-teman, grid ini terbagi menjadi 2 komponen. Passion dan Perseverance. Kalau teman-teman sadar, pertanyaan yang ganjil itu sebenarnya pertanyaan tentang passion. Pertanyaan yang genap itu pertanyaan tentang Perseverance. Jadi, teman-teman, coba lihat lagi angka lu tadi, lalu lu ngambil yang passion aja, angka ganjil aja, totalin. Lalu lu ambil angka yang pertanyaan genap saja, lalu lu totalin. Lalu masing-masing lu bagi 5. Lu akan mendapat skor passion, dan lu akan mendapat skor Perseverance. Kenapa kita perlu ngebahas ini menjadi 2 hal yang berbeda, teman-teman? Karena kalau kita ngomongin passion, seringkali kita ngelihatnya lebih ke arah kecintaan, kesukaan, sesuatu yang sifatnya itu sesaat. Tapi, untuk bisa sukses dalam hidup, kita butuh grid. Kita butuh another kind of component, si Perseverance. Perseverance itu artinya adalah, kalau kita udah bilang kita cinta sama sesuatu, seberapa lama kita mau konsisten dan berkomitmen, bertahan kepada goal kita tersebut. Simpelnya sih kayak gini, teman-teman. Banyak orang yang ngomong mereka passionate terhadap segala sesuatu, tapi sebenarnya Perseverance-nya nggak ada, alias anget-anget tayai ayam. Gue pengen jadi investor sukses. Uh, langsung sebulan, dua bulan pertama, ambil course di sana, ambil course di sini, baca buku ini, nonton Youtube. Tapi kemudian dia trading, kemudian dia mulai investing bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4. Dan ternyata dia menemukan kesulitan di sana, bubar. Nggak jadi deh, udah deh ternyata susah. Padahal, teman-teman, untuk menjadi seorang investor yang baik, itu butuh bertahun-tahun, butuh konsistensi untuk tadi. 80% of success is showing up. Hadir, mulai invest, kalau lu adalah seorang trader, mulai trader, lalu belajar dari apa yang lu alami hari itu. Berhasil atau enggak trading lu hari itu, itu adalah salah satu komponen dari pembelajaran lu. Nah, makanya, teman-teman, sukses itu bukan cuma soal lu passionate sama sebuah bidang, lu suka sama sebuah bidang, and then that's it. Lu juga mesti punya daya tahan atau perseverance yang baik, ya. Gue suka satu quotes yang disimpulkan dengan baik di sini, teman-teman. Enthusiasm is common. Endurance is rare. Orang yang antusias itu, banyak kita bisa nemuin. Tapi, orang-orang yang punya daya tahan, daya juang dalam jangka waktu panjang, itu sangat jarang sekali. Nah, teman-teman mau jadi yang mana? Tentunya udah tahu dong jawabannya. Great. Kita butuh passion dan butuh perseverance. Kita butuh rasa cinta yang bikin kita semangat, sekaligus kita juga butuh daya tahan untuk bisa berjuang dalam jangka panjang. Ibaratnya, great itu bukan cuma soal falling in love. Great itu juga soal staying in love. Terakhir nih, teman-teman. Kita udah dapet angkanya. Terus, gue mesti gimana, Mas Rup, kalau angka gue ternyata cukup rendah tadi skornya. Dalam buku ini, Angela menawarkan 4 cara. Interest, purpose, practice, and hope. Nah, jujur nih, teman-teman. Kalau bicara bagian ini, sebenarnya empat-empatnya gue udah ngelakuin, dan gue udah tahu semua. Bahkan gue udah sempat rangkum dan tuliskan di dalam buku gue, You Do You. Nah, tapi nggak apa-apa. Gue akan tetap ulik buat teman-teman. Cepat aja, supaya teman-teman bisa langsung mengambil action-nya. Mesti ngapain setelah ini. Kita mulai ya. Yang pertama, interest. Interest itu adalah bagaimana kita bisa menemukan ciri-ciri apa passion kita tadi. Kalau gue udah nggak menyebutnya passion, teman-teman mungkin tahu gue menyebutnya ikigai. Apa sih ikigai? Irisan dari 4 hal. Apa yang lo suka, apa yang lo jago, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang dunia bersedia bayar. Well, mungkin ada orang-orang yang akan mulai dari apa yang dia suka. Ada orang-orang yang mulai dari apa yang dia jago. Talenta yang dia punya. Atau ada orang-orang yang realistis mulai dari, yaudah, apa yang dunia butuhkan dulu aja. Soal belajarnya, well, gue yakin karena gue niat belajarnya kuat, bisalah 10.000 jam gue kelarin. Pasti bisa gue jadi jago dalam bidang ini. Silahkan teman-teman eksplor, mau mulai dari manapun. Nah, tapi kalau lo mau ulik lebih dalam, gue akan kasih teman-teman link videonya di atas ini. Nanti teman-teman silahkan lihat lebih dalam di sana. Yang kedua, purpose. Ada bedanya antara kita yang bekerja untuk sekedar mendapatkan reward atau uang, dan orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan reward dalam bentuk dampak. Purpose menurut Angela adalah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi harusnya punya manfaat buat sekeliling kita. Nah, untuk jelasin purpose ini, gue senang pakai ilustrasi ini. Teman-teman coba bayangkan lo makan coklat dan lo membesarkan seorang anak, lalu lo kasih rating dari 1 sampai 10 ya. Rating pertama adalah seberapa enak. 10 paling enak. Yang kedua, seberapa meaningful atau seberapa berarti, seberapa bermakna buat lo. 10 paling bermakna tentunya. Rating si coklat dan rating membesarkan anak. Gue kasih waktu. Dah? Kecenderungannya adalah kita akan ngerasa bahwa makan coklat itu kenikmatannya ya mentok tuh 10 ya. Tapi berasa bermanfaat apa enggak, bermakna apa enggak, ya biasa-biasa aja. Mungkin bikin kita happy, mungkin 3 atau 4 atau 5, tapi enggak 10 kan. Karena itu enggak sampai ngubah hidup lo gitu. Nah, tapi membesarkan anak teman-teman, kalau kita ngejalanin kesehariannya, harus ganti popok gitu kan, harus ngalamin dia marah-marah, harus ngalamin keselnya, harus ngalamin berbagai macam dramanya, mungkin kita akan bilang, sebenarnya enggak segitu nikmat membesarkan anak. Tapi, secara makna, itu meaningful banget buat kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan purpose, teman-teman. Bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan cuma soal kenikmatan, tapi juga punya meaning, punya makna. Semakin kita tahu why, atau kenapa kita melakukan segala sesuatu, itu semakin kuat purpose di dalam kita. Semakin clear tujuan hidup kita, sehingga kita enggak gampang nyerah. Yang ketiga, practice. Pada intinya adalah, kalau lo mau menjadi orang yang dihargai lebih, dinilai lebih, ya lo mesti jadi jago. Untuk menjadi jago, ya lo butuh berlatih. Ada lesan kenapa Tiger Woods menjadi salah satu pegolf yang terbaik di dunia. Bahkan sekarang dia kalau enggak salah udah pecahin rekord dunia gitu, untuk jumlah kompetisi golf yang dia menangkan, right? Dan sekarang dia lagi ngebibit anaknya nih. Yang kita jarang ngulik adalah, Tiger Woods itu udah mulai belajar main golf dari dia umur 3-4 tahun, teman-teman. Karena dia berlatih sekian banyak, di umur 18-19-20 dia udah mulai berprestasi. Tapi latihannya bukan sebarang latihan, teman-teman. Gue saranin lo nonton film dokumenternya Tiger Woods deh. Di dalam film itu dilihat bagaimana ayahnya itu nge-train dia dengan apa yang gue sebut dengan deliberate practice. Jadi latihan yang gak cuma sekedar mengulang hal yang sama 100 kali, tapi latihan yang di-feedback, di-review, lalu dikasih tingkat kesulitan naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, sehingga kemampuan dia itu dikembangkan terus. Nah, seringkali kita, teman-teman, mengulang 10.000 jam, tapi sebenarnya 1 jam yang sama diulang 10.000 kali. Terakhir, HOPE. Nah, bicara soal HOPE ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa terus punya pemikiran bahwa hidup kita ini bisa dikembangkan. Makanya sangat dekat sekali dengan buku Mindset ini. Karena HOPE itu bicara soal Fixed Mindset dan Growth Mindset. Nah, kalau teman-teman pengen ngulik lebih dalam lagi, tulis aja di comment section di bawah, kalau ada lebih dari 100 orang-orang yang pengen, gue akan bikin versi dibacainnya ini. Bedanya Fixed Mindset sama Growth Mindset apa sih? Ciri-cirinya orang yang Fixed Mindset tuh kayak gini, teman-teman ya. Orang-orang yang Fixed Mindset itu adalah orang-orang yang sulit untuk dapet feedback. Dia ngerasa diri dia paling pinter, ngerasa diri dia udah paling jago. Sementara yang Growth Mindset akan mengapresiasi bahwa feedback itu bukan lagi menyerang dirinya sendiri. Jadi, feedback itu adalah sebuah cara untuk dia tahu bagian mana yang dia lemah, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Contoh lagi, orang-orang yang Fixed Mindset itu cenderung menghindari challenges, menghindari kesulitan-kesulitan. Aduh, kalau bisa yaudah kita bikin bisnis ini-ini aja lah, produknya satu aja, ini udah bagus, udah nggak usah tambahin sesuatu yang baru. Sementara orang-orang yang Growth Mindset ketika ketemu sebuah kesulitan, dia akan menganggap bahwa ini sebenarnya adalah kesempatan gue untuk naik kelas. Bukan sekedar tantangan yang hadir untuk menjatuhkan gue. Ciri-ciri berikutnya lagi orang-orang yang Fixed Mindset adalah, kalau ngeliat orang sukses itu ngerasa iri. Sementara kalau orang yang Growth Mindset ngeliat ada temennya yang sukses, dia akan datangnya ngajak makan sini dan bilang, gila lu, keren banget. Sangat mengapresiasi kerja keras orang, di saat yang bersamaan dia pengen belajar terus dari orang tersebut. Nah, yang terakhir, menurut gue salah satu ciri-ciri yang kelihatan banget adalah, orang-orang yang Fixed Mindset itu lebih percaya kepada talent daripada effort. Lebih percaya bahwa, ya kalau gue udah dilahirkan dengan talenta pinter, ya gue pinter aja kalau gue emang kapasitas otaknya segitu, ya segitu-segitu aja. Ciri-ciri orang yang sedikit-sedikit teriak privilege, privilege, privilege gitu. Padahal sebenarnya temen-temen, intelligence atau kapasitas otak kita atau kepandain kita itu bisa diasah, bisa dikembangkan selama kita mau. Nah, kalau kita punya Growth Mindset, kita akan punya pengharapan, kita akan punya hope yang besar bahwa kita bisa terus bertumbuh, hidup kita selalu bisa menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, 4 hal ini adalah 4 cara menurut Angela Duckworth untuk mengembangkan GRID. And that's all about GRID, teman-teman. Semoga lo dapat sesuatu. Kalau lo ngerasa episode ini bermanfaat, gue akan sangat berterima kasih sekali kalau lo membagikan ini kepada teman-teman lo, saudara lo, keluarga lo. Karena gue juga yakin untuk kita belajar, kita butuh teman diskusi, untuk kita bertumbuh, kita butuh komunitas yang sehat, yang saling mendukung kita juga. Kembali lagi kepada judul dari buku ini, Why Passion and Resilience Are the Secrets to Success. Yes, it is about doing what you love, but not just falling in love, it's also staying in love. Teman-teman, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain notifikasi lonceng, supaya teman-teman nggak kelewatan episode berikutnya. Kan sayang ya, ketinggalan konten yang bagus, padahal mungkin lo lagi butuh-butuhnya. Nah, ini juga ada satu video yang menurut gue menarik banget, episode Dibacain yang mengubah hidup gue. Dan terakhir gue juga pengen dengar dari teman-teman, gimana nih ilustrasi dengan tulisan tangan ini, apakah sesuatu yang raman-teman rasa cocok apa nggak? Let me know what you think. Sampai jumpa di episode Dibacain berikutnya. Salam produktif! Sampai jumpa di video selanjutnya.